Menurut teori evolusi, manusia dan monyet dianggap memiliki nenek moyang yang sama dalam dunia hewan, yaitu primata. Namun, manusia dan monyet tidak berasa langsung satu sama lain dalam garis evolusi. Studi baru dari University of Washington School of Medicine mencoba melihat seberapa degat kekerabatan manusia dan monyet. Mereka ingin mengetahui, apakah manusia dan monyet dapat melihat warna dengan cara yang sama? Penelitian ini merupakan konektom komparatif, yaitu studi sirkuit saraf pada resolusi sinaptik lintas spesies atau rentang hidup, merupakan upaya untuk mengungkapkan bagaimana evolusi mengubah sistem saraf untuk membentuk perilaku dan persepsi. Penelitian mereka menunjukkan beberapa sirkuit sel saraf untuk penglihatan warna. Mereka menemukan bahwa manusia memiliki penglihatan yang unik dan berbeda dengan monyet. Di sini, kami membandingkan penghubung sinaptik untuk sirkuit kode warna di retina manusia dengan sirkuit serupa di marmoset dan monyet kera, tulis peneliti. Kami menemukan sirkuit otak pada manusia yang tidak ada pada marmoset dan menunjukkan lebih lanjut bahwa motif sinaptik retina manusia tidak mengikuti struktur mata yang terdapat pada monyet makaka. Temuan baru ini menyeratkan bahwa manusia dapat merasakan rentang warna biru yang lebih luas daripada monyet. Para peneliti telah menjelaskan temuan mereka dalam Proceedings of the National Academy of Sciences belum lama ini. Hasil penelitian itu telah diterbitkan dengan judul Comparative Connectomics Reveals Non-Canonical Wiring for Color Vision in Human Fulfilled Retina Dan merupakan jurnal akses terbuka Koneksi berbeda yang ditemukan di retina manusia mungkin menunjukkan adaptasi evolusi baru-baru ini untuk mengirimkan sinyal penglihatan warna yang ditingkatkan dari mata ke otak, kata para peneliti dalam pernyataannya. Yon Chin Kim, Instruktur Acting, dan Dennis M. Desi, Profesor, keduanya di Departemen Struktur Biologi di Fakultas Kedokteran Universitas Washington di Seattle, memimpin proyek kolaboratif internasional. Mereka bergabung dengan Orin S. Packer dari LabDC, Andreas Paul Reis di Medical University of Vienna, Austria, serta Paul R. Martin, Profesor Ophthalmologi, Eksperimental, dan Ulrich Grunet, Profesor Ophthalmologi dan Ilmu Visual, keduanya di University of Sydney, Australia, dan Safeside Institute. Para ilmuwan membandingkan hubungan antara sel-sel saraf pemancar warna di retina manusia dengan yang ada di dua monyet, kera dunia lama dan marmoset dunia baru. Nenek moyang manusia modern menyimpang dari dua spesies primata lainnya sekitar 25 juta tahun yang lalu. Dengan menggunakan metode rekonstruksi mikroskopis skala halus, para peneliti ingin menentukan sirkuit saraf dari area yang terkait dengan penglihatan warna dilestarikan di ketiga spesies ini. Meskipun masing-masing mengambil jalur evolusi independen mereka sendiri. Para ilmuwan melihat sel kerucut pendeteksi gelombang cahaya dari fovea retina. Lesung pipit kecil ini padat dengan sel kerucut. Fovea atau bintik kuning merupakan bagian dari anatomi mata yang terletak di tengah-tengah makul, bagian dari retina. Itu adalah bagian retina yang bertanggung jawab atas ketajaman visual yang tajam yang diperlukan untuk melihat detail penting, seperti kata-kata di halaman atau apa yang ada di depan saat mengemudi, dan untuk penglihatan warna. Sel kerucut hadir dalam tiga sensitivitas, panjang gelombang pendek, sedang, dan panjang. Informasi tentang warna berasal dari sirkuit saraf yang memproses informasi di berbagai jenis kerucut. Para peneliti menemukan bahwa sirkuit kerucut sensitif gelombang pendek atau biru tertentu yang ditemukan pada manusia tidak ada pada marmoset. Ini juga berbeda dengan rangkaian yang terlihat pada monyet makaka. Fitur lain yang ditemukan para ilmuwan dalam koneksi sel saraf dalam penglihatan warna manusia tidak diharapkan, berdasarkan model penglihatan warna primata, bukan manusia sebelumnya. Pemahaman yang lebih baik tentang sirkuit saraf kompleks, khusus spesies yang mengodekkan persepsi warna, pada akhirnya dapat membantu menjelaskan asal-usul kualitas penglihatan warna yang berbeda dengan manusia. Para peneliti juga menyebutkan kemungkinan dari perbedaan di antara mamalia dalam sirkuit visual. Perbedaan itu setidaknya sebagian dibentuk oleh adaptasi perilaku mereka terhadap ceruk ekologis. Marmoset hidup di pohon, sedangkan manusia lebih suka tinggal di darat. Kemampuan untuk melihat buah matang di antara cahaya hutan yang berubah-ubah misalnya, mungkin menawarkan keuntungan selektif untuk rangkaian visual warna tertentu. Namun, efek sebenarnya dari lingkungan dan perilaku pada sirkuit penglihatan warna belum ditetapkan. Secara lebih umum, studi perbandingan sirkuit saraf pada tingkat koneksi dan pensinyalan antar sel saraf, catat para peneliti, dapat membantu menjawab banyak pertanyaan lain. Hasil kami dapat membantu menjelaskan mengapa beberapa aspek persepsi warna manusia tidak diprediksi dengan baik dari studi fisiologi sistem visual pada monyet. Ini termasuk menjelaskan logika yang mendasari desain sirkuit saraf. Hal itu juga memberikan wawasan tentang bagaimana evolusi telah memodifikasi sistem saraf untuk membantu membentuk persepsi dan perilaku. Terima kasih telah menonton!